Berbisnis makanan yang bertahan hingga 20 tahun tidaklah mudah. Namun pasangan Linda dan Wawan Tan berhasil melewati hal tersebut. Melalui restoran Jio Susi di Maryland, Amerika Serikat, salah satu kiat bertahan dalam bisnis kuliner ini adalah memasukkan unsur berbagai makanan lain, seperti dari Indonesia dalam menu susi. Berikut laporan tim VOE untuk Anda. Inilah pasangan Linda dan Wawan Tan, diaspora Indonesia, pemilik Chio Sushi, restoran sushi yang sudah selama 15 tahun terakhir menjadi favorit Wayne Yaffe, warga Amerika di Baltimore, Maryland. We found out about Chio Sushi through my brother-in-law 15 years ago. And he specifically told me about the Nate Roll. And so I tried the Nate Roll 15 years ago and I've been coming back ever since. And unfortunately, he passed away suddenly a couple of days ago. So we're honoring his life by coming to Chio Sushi tonight. Nate Roll, sushi favorit Wayne, diantaranya berisikan daging kepiting dari Indonesia. Tapi sebagai saya owner Indonesia, ya kan, saya kan orang Indonesia juga ya, cinta Indonesia. Saya juga sering untuk memperkenalkan ke mereka. Walau mengelola restoran sushi, namun memperkenalkan Indonesia tak pernah dilupakan pasangan yang sudah menjalani bisnis ini selama 23 tahun. Dan Indonesian crab meat. Wah, ini dia. Yeah, we are so proud serving Indonesian crab meat. Mereka memilih restoran sushi karena Wawan punya pengalaman bekerja di restoran Jepang. Dan Linda menyukai sushi yang tidak menimbulkan masalah dengan kesehatan pencernaannya. Nah, dari situ saya kebiasaan. Saya sampai jadi tahu kualitas, jadi jenisnya, sampai nasinya, sampai apa gitu. Terus, dan kebetulan ketemulah suami saya. Dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Mereka membeli chio sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya. Serta mengembangkannya dengan mengutamakan kualitas dan layanan. Setelah kualitas, harus bisa menjaga hubungan baik, how to engage with customer, dengan klien. Nah, kalau kita kan harus tahu ya, jadi kalau klien itu sukanya apa. Jadi kalau mereka datang ke restoran kita, kayak mereka tuh datang ke rumah mereka sendiri. Oh, I feel home. Sehingga tantangan terbesar dalam menjalankan restoran ini adalah mencari karyawan yang tak hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tapi juga melayani pelanggan dengan tulus. Dengan kualitas dan layanan prima, pelanggan pun tak pernah mempermasalahkan harga. Seperti dikatakan Joe Seidel yang sudah 20 tahun datang ke chio sushi. Selain restoran chio sushi, Linda dan Wawan juga punya bisnis memasuk sushi ke sekolah-sekolah swasta dan supermarket di Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Ariadne Budianto, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih.